Dua pekerja pembersih jendela di New York terjebak di lantai 45 gedung pencakar langit yang tengah mereka bersihkan setelah alat tempat mereka bekerja tiba-tiba tersangkut. Selengkapnya saudara, inilah jendela dunia. Seorang perempuan tangguh, Clue McCardle, berenang menyeberang islat Florida yang menghubungkan Cuba dan Florida sejauh 166 km. Renang maraton di Laut Bebas ini dicadwalkan akan ditempuh dalam kulun waktu 60 jam. Sayangnya setelah 11 jam berenang, upaya ini gagal akibat sengatan ubur-ubur. Selain ubur-ubur, tantangannya dihadapi McCardle cukup berbahaya, yaitu kuatnya arus dan ancaman ikan hiu. Gara-gara membual di dunia maya, seorang pria Cina ditangkap polisi. Pria asal Shandong ini mengaku telah menyetrum mati seorang alien dan menyimpan tubuhnya di dalam lemari pendingin. Setelah cerita jadi perhatian di internet, Li dicaduk polisi. Dalam pemeriksaan, ia mengaku berbohong karena terinspirasi film fiksi ilmiah. Li pun mendekam di dalam tahanan karena menyebarkan berita bohong dan menimbulkan keresahan sosial. Dua pekerja pembersih jendela di New York, Amerika Serikat, berjebak di lantai 45 gedung pencakar langit yang tengah mereka bersihkan. Alat tempat mereka bekerja tiba-tiba tersangkut. Tugas darurat yang dipanggil memotong kaca jendela untuk menyelamatkan mereka.